Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan Yerusalem atau Al-Quds adalah ibu kota Israel, menuai kecaman dari muslim di Jambi. Minggu sore ratusan muslim berkumpul di Tugu Juang kota Jambi untuk menyatakan penolakan dan membela umat Islam yang ada di Palestina. Selain mengutuk keras pernyataan tersebut, pendemo juga mendesak sikap tegas dari pemerintah Indonesia, menggunakan hubungan antar negara untuk meminta Donald Trump menarik pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada semua umat muslim dunia. Warga muslim Jambi menyatakan dengan tegas, Yerusalem atau Al-Quds adalah ibu kota Palestina, bukan milik Israel. Sebagai bentuk aksi kecaman ini, pendemo mengajak seluruh umat muslim dan masyarakat melakukan boykot terhadap semua produk penjualan yang berasal dari Amerika, apalagi dari Israel. Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Jambi, Endang Rukmana menegaskan, Pernyataan Donald Trump sudah sangat melukai hati muslim dunia. Al-Quds adalah ibu kota Palestina yang didalamnya berdiri Masjid Al-Aqsa. Pendemo juga menyaruhkan seluruh umat muslim dunia untuk bersama menekan tindakan Presiden Amerika tersebut. Mengajak umat Islam Indonesia untuk lebih peduli kepada kota Al-Quds di semua forum atau di tempat-tempat yang mungkin dilakukan. Kemudian selanjutnya, mendesak kepada pemerintah Indonesia agar segar memiliki tekanan kepada pemerintah Amerika Serikat agar mencabut keputusan tersebut. Dan yang kesembilan, menyuruhkan kepada Khatib, Jumaat, dan kepada seluruh para ulama untuk memberikan kepada umat tentang penting yang menjaga menjaga.